Saya juga minta seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa, memberikan dukungan dan empati kepada kedua pasien yang kemarin saya sampaikan, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik, hak-hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali. Terima kasih.